Winda dan Suci bikin geger publik kisah viral back serial Layangan Putus versi Polwan dan ASN. Warga pengguna jejaring sosial media Twitter dikejutkan dengan kisah nyata Layangan Putus versi aparatur sipil negara dengan seorang polwan cantik, yakni Bripto Suci Dharma. Kisah Bripto Suci Dharma yang tengah mengandung buah hati pertamanya ini dituangkan dalam thread akun pribadinya, at suci dharma96. Ia mengaku ditipu mentah-mentah oleh pria yang dinikahinya pada 21 November 2021 silam adalah seorang aparatur sipil negara di pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir, yakni Kasubat Protokol Bupati Ogan Komering Ilir, Damsir Kalik Masri, SSTP. Fakta mengejutkan dari cerita suci menyebutkan bahwa niat hati Damsir menikahi dirinya selama ini adalah semata-mata, hanya sebagai kedok demi menutupi perselingkuhan suaminya itu dengan wanita lain yang juga masih dalam lingkup ASM. Winda Anggreni Garni selaku staff protokol Bupati Ogan Komering Ilir hingga memiliki anak. Parahnya lagi, sendiri juga merupakan wanita yang telah beristri. Dalam rangkaian thread tersebut, suci menceritakan kisahnya yang diibaratkan bah film Layangan Putus. Suci mengaku tak menyangka bahwa suaminya yang ia kenal sebagai pribadi baik, sopan, dan beragama itu rupanya memiliki sisi gelap yang menodai hatinya. Mirisnya lagi, dari hasil perselingkuhan DKN dengan W, bahkan telah menghasilkan seorang anak laki-laki berusia 4 tahun. Awal mula kecurigaan suci terhadap suaminya adalah saat melihat gerak-gerik imamnya tersebut yang tak wajar dan dinilai mencurigakan. Suci yang merasa ada yang tak beres dengan DKM akhirnya memberanikan diri membuka telepon genggam ayah dari janin yang sedang dikandungnya itu. Dari situlah kecurigaan suci berujung fakta yang menyakitkan. Dengan memancing mengubah foto profil suaminya, terunggaplah perselingkuhan keduanya di mana komunikasi yang terjalin ternyata dari sebuah snap WA. Berikutnya, suci kembali memperdalam kecurigaan itu dengan mencari tahu segala hal tentang wanita selingkuhan, yakni si W tersebut. Hingga akhirnya ditemukanlah akun media sosial suami WA, yakni pria berinisial Y. Disitulah kenyataan bahwa DKM telah memiliki anak hasil hubungan gelap terkuat, yakni dari foto-foto milik keluarga WA di mana terdapat potret salah satu anak laki-laki yang memiliki wajah mirip dengan DKM. Dari situ, suci kemudian membulatkan dekat untuk bisa menemui suami WA demi mendapatkan bukti kuat perselingkuhan DKM. Menyakitkan memang, saat suci berhasil bertandang ke rumah WA, disanalah ia bertemu dengan sosok anak yang diduga hasil perselingkuhan DKM dengan WA. Suci kemudian mengatur agar bisa mengambil sampel DNA DKM dengan dalis cek kromosom agar tak dicurigai. Ternyata benar, anak laki-laki itu adalah anak biologis DKM. Ungkap suci beserta unggahan bukti hasil tes DNA. Meski awalnya keluarga DKM menampil tudingan itu, namun pada akhirnya mereka membuat surat pernyataan bersalah dan meminta maaf kepada suci dengan maksud memohon agar tak dilanjutkan ke jalur hukum. Namun malangnya nasib suci. Pasca ia mengungkapkan perselingkuhan suaminya dengan WA baik kepada keluarga WA maupun DKM, nyatanya tak ada perubahan berarti dari permasalahan ini. Kedua pilah pihak seolah tutup mata atas peristiwa yang menimbangnya tersebut. Terima kasih telah menonton!